Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Kepolisian Resort Tanah Bumbu bersama pemerintah kabupaten dan unsur lainnya laksanakan apel gelar Pasukan Operasi Keselamatan Intan 2022 selasa pagi. Selama 14 hari pasukan akan bertugas disiplinkan warga untuk patuh terhadap aturan berlalu lintas. Kalpores Tanah Bumbu AKBP Trehambodo pantau kesiapan anggota saat apel Operasi Keselamatan Intan 2022 bersama TNI serta instansi terkait di halaman MAPORES Tanah Bumbu selasa pagi. Menurut Kalpores dalam Operasi Intan ini, petugas akan menekankan terkait kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap aturan berlalu lintas. Bagi pelanggar tindakan tak hanya berupa tindakan tegas atau tilang, tapi lebih mengedepankan upaya persuasif dan edukasi. Kalpores berharap melalui pelaksanaan operasi ini dapat tercita kamsel tip car lantas sebagai upaya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, Kalpores juga menyampaikan beberapa poin penting terkait pandemi COVID-19. Pihaknya menghimbau agar masyarakat bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan tetap disiplin terapkan protokol kesehatan serta diharapkan untuk tidak melaksanakan mudik pada tahun ini. Kita mau menimbulkan budaya, budaya tertib lalu lintas di masyarakat, misalnya masyarakat tanah bumi. Jadi gambarannya singkat saja. Kalau lampu merah berhenti, kalau lampu hijau jalan, jilarang belok kiri, jadi tidak belok kiri. Gambarannya seperti itu. Jadi sudah ada beberapa upaya juga yang kita jalankan. Baik reoperasif, reemptif maupun persuasif. Operasi Keselamatan Gintan 2022 akan dilaksanakan selama 14 hari, dimulai dari tanggal 1 sampai 14 Maret mendatang secara serentak di seluruh Indonesia. Dari Tanah Bumbu, JNL Hakim, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!